Pada 1258, Kul Agukan menyerang Timur Tengah, menaklukkan Persia dan Bagdad di Irak. Ia kemudian mengirim utusan ke Sultan Qutus, penguasa dinasti Mamluk di Masyir itu menolak mengakuinya, bahkan mengeksekusi utusan itu. Dalam Battles Dead Chang History yang diterbitkan, Smith Sonian dijelaskan Hulagu Khan yang sedang menghadapi masalah suksesi di kampung alamannya mundur ke Azerbaijan. Ia bersama sebagian besar pasukannya mundur ke wilayah yang lebih dekat dengan Mongol. Letnan Kit Buga tetap tinggal memimpin 20 ribu penunggang kuda. Sultan Qutus mengambil keuntungan untuk menyeberang dari Mesir ke Palestina. Pada 3 September 1258, pasukan Sultan Qutus menghadapi Mongol di Ain Jalut, Galilea. Jenderal Baibars mencontek taktik lawannya, menyembunyikan sebagian besar pasukan, lalu mundur dengan kekuatan kecil untuk menarik maju pasukan Kit Buga. Pasukan Mongol tertipu, namun meski sudah dihujani panah Mamluk, mereka masih berhasil membekuk sayap kiri tentara Mesir. Mamluk mendapat peluang ketika sekutu Kit Buga dari Suriah membelot. Tentara Mongol melarikan diri. Mamluk mengejarnya sambil memukul telak reputasi Mongol sebagai yang tak terkalahkan. Kendati Mongol kembali ke Suriah pada 1262 dan mencoba maju lagi ke Mesir beberapa kali 50 tahun kemudian. Ain Jalut tetap menandai batas ekspansinya di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!